Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1497 berlutut di tanah dan memanggilnya ayah. Memang benar, tapi jika keluar dari mulut Thomas Kinn, rasanya menjadi berubah. Wajah Benny Liu cemberut, bukankah dia hanya menjual putrinya? Selama Talia Liu bisa menikah dengan keluarga Chen, derajat keluarga Liu mereka akan melambung. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dia akan memiliki anak untuk orang lain di masa depan. Semua yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan keseluruhan keluarga Liu. Di hati Benny Liu, tidak ada yang salah. Mengorbankan putrinya memang kenapa? Pada saat kritis, dia rela mengorbankan istrinya, tapi sayang sekali orang lain tidak mau. Ayah, maaf, aku mengecewakanmu. Dengan senyuman sedih, sudut mulut Talia Liu penuh dengan kepahitan. Hidupnya begitu sukses, begitu tak terkalahkan, begitu mulia dan mendominasi, namun ia telah dihancurkan oleh ayahnya. Bukan hanya karena keluarga Chen, tetapi juga karena keluarga Chen hanyalah sekering. Bahkan tanpa keluarga Chen, mungkin ada keluarga Wang dan keluarga Liu. Di mata ayahnya, dia hanyalah bidak catur. Keluarga Liu telah menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak punya tempat tinggal. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi Talia Liu. Kakak Kin, cepat pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu. Keluarga Chen tidak akan menyerah. Aku tahu kamu baik padaku dan semua yang kamu lakukan untukku. Tapi kita tidak bisa menyinggung perasaan keluarga Chen. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini. Pengorbanan tanpa rasa takut tidak sepadan. Talia Liu telah lama siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan semua orang. Aku tidak akan pergi, di mana kamu berada, di situ aku berada. Karena keluarga Chen tidak akan menyerah, aku akan menunggu mereka datang. Jika tidak mengalahkan mereka, aku tidak akan pergi hari ini. Karena mereka ingin bermain, aku akan menemani mereka sampai akhir. Wanitaku tidak bisa diganggu. Thomas Kin, dengan wajah dingin, berkata dengan teguh. Hati Talia Liu penuh dengan kehangatan. Betapa dia berharap waktu bisa berhenti pada saat ini. Betapa menyenangkan jadinya. Tidak ada hirup pikuk duniawi, tidak ada tekanan dari keluarga Chen, tidak ada kekhawatiran tentang pekerjaan. Hanya Thomas Kin, dunia mereka berdua, tapi itu menjadi bumerang. Dia dengan keluarga Chen telah menikah. Sekarang bahkan tidak mungkin untuk kembali. Berdasarkan kamu, apa menurutmu kalau kamu mengalahkan seorang Farel Chen, kamu sudah tidak akan terkalahkan. Tahukah kamu bahwa Farel Chen hanya bisa dianggap sebagai level menengah dalam keluarga Chen dan ada banyak master di atas Farel Chen? Keluarga Chen memiliki pijakan di Provinsi Handong, yang tak tertandingi. Tidakkah kamu terlalu sombong? Benny Liu berkata dengan jijik, sekarang Thomas Kin adalah masalah yang sulit di matanya. Jika dia tidak segera menyingkirkannya, itu akan menjadi bom waktu dalam keluarga El Ju mereka, yang bisa meledak kapan saja. Bahkan jika Thomas Kin dapat mengalahkan Tuan Chen, itu tidak berarti betapa kuatnya dia, ini untuk mendiskreditkan keluarga El Ju mereka. Kalau tidak, bagaimana kalau membawa sepatu untuk keluarga Chen? Berlutut di tanah dan memanggil ayah. Thomas Kin menyeringai. Kamu, kamu omong kosong. Kamu bajingan, kamu mencoba menjebak keluarga Liu kami. Kami keluarga Liu akan dihancurkan. Kamu adalah Al Gojo. Benny Liu menunjuk ke Thomas Kin, gemetar. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, Talia, segera singkirkan orang ini. Kami keluarga Liu tidak dapat hancur di tangannya, L. Benny Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak Kin, kamu harus pergi. Aku tahu apa yang kamu inginkan untukku, tapi aku tidak punya pilihan. Maaf, aku tidak bisa bersamamu. Aku minta maaf padamu. Hati Talia Liu seperti pisau, dan keluarga Chen pasti akan kembali dalam waktu singkat. Bap 1498 Olga, bagaimana pendapatmu? Wajah Farel Chen pucat, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia kembali dengan susah payah, dan akhirnya kembali ke rumah keluarga Chen. Bukankah ini Farel? Ada apa? Siapa yang memukulmu sampai seperti? Yang benar Farel, apa yang terjadi sebenarnya? Cepat katakan. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Chen, orang itu mencari mati. Melihat seperti ini, kami, keluarga Chen harus mengambil tindakan, kalau tidak, di mana letak harga diri keluarga Chen. Ketika Farel Chen kembali ke kompleks keluarga Chen, beberapa saudara muda berjalan ke sana. Semuanya tampak murung dan bertanya. Keluarga Chen memiliki karir hebat di Provinsi Handong sejak awal dinasti King. Keluarga silat Handong sudah berkembang lebih dari 100 tahun, kekuatan tubuhnya sangat besar dan orang keluarga Chen juga sangat banyak. Pada saat ini, ketika Farel Chen kembali ke rumah, dia dikelilingi oleh orang-orang ini untuk memberi energi pada Farel Chen. Di mana kakak pertama? Kakak pertama di mana? Kami telah dipukul orang, kali ini sang lawan tidak gampang, harus kakak pertama yang turun tangan. Farel Chen mengertakkan gigi dan berkata, Lerawat lukanya dulu saja, aku akan pergi mencari kakak pertama. Orang-orang keluarga Chen berbicara, Cepatlah, luka kamu sangat parah, pasti sudah tidak bisa ditunda lagi. Orang-orang keluarga Chen dengan cepat membantu Farel Chen turun dan mulai merawat luka-luka Farel Chen. Tidak butuh waktu lama bagi Farel Chen untuk akhirnya selesai menangani lukanya, dan pada saat ini, seorang pemuda kurus muncul di depan pintu, dia berdiri di sana, tatapan matanya seperti pisau, aura pembunuh energi di belakangnya. Ada delapan anggota keluarga Chen sedang berdiri, semuanya energi yang mengancam. Apa yang terjadi? Olga Chen bertanya dengan suara. Dingin? Sebagai kakak pertama keluarga Chen dan pilar generasi muda, saat ini orang keluarga Chen dipukuli, dia pasti tidak akan berdiam diri. Kakak pertama, kamu sudah datang, aku dipukul oleh seseorang, itu adalah orang dari keluarga Liu, seorang pria bernama Thomas, sepertinya orang yang disuruh oleh keluarga Liu. Farel Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia mengertakan gigi, di mana di matanya masih terdapat luka-luka. Tapi, dia ingin pergi langsung ke rumah keluarga Liu sekarang dan mengakhiri Thomas Kinn. Dulu aku belum pernah mendengar tentang kehebatan keluarga Liu, mengapa tiba-tiba menjadi sangat hebat, bahkan Karni, keluarga Chen saja tidak dianggap dan dihormati. Olga, bagaimana pendapatmu? Seseorang di keluarga Chen bertanya. Keluarga Liu masih berani menyuruh orang. Hahaha, menarik, kelihatannya mereka benar-benar tidak sabar. Kami, keluarga Chen dari dulu tidak pernah diganggu oleh orang. Masih bisakah kamu pergi dan melakukannya? Jika tidak bisa, tinggal di rumah saja. Jangan pergi kemanapun, aku akan membantu kamu mengurusnya. Tatapan mata Olga Chen seperti pisau, sangat dingin. Farel Chen tampak bersemangat, dengan kata-kata dari kakak pertama Olga Chen, dia sudah tidak ada hal lagi yang ditakutkan. Ayo pergi, tunggu apa lagi? Kita, keluarga Chen, pastinya, tidak boleh diganggu, El. Benar, keluarga Chen bisa menjadi keluarga seni bela diri selama 100 tahun, pasti ada alasannya. Itu karena kita bekerja sama dan selalu berbagi kesulitan. Farel dipukuli, dan masalah ini harus diselesaikan. Benar-benar keluarga Liu, mereka berani mencari seseorang untuk mencari mencari, masalah dengan kita. Sudah diberikan harga diri, tetapi tidak mau dihargai. Kita harus memberikan mereka pelajaran. Semua orang penuh amarah dan satu persatu berkata, Cepat, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ayo pergi, Farel, kamu datang untuk memimpin pertempuran, ketika kamu tiba di rumah Liu, kami akan mendukungmu. Seseorang tertawa dan berkata, mereka bersiap-siap. Setiap hari, mereka berlatih di rumah sepanjang hari, dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilepaskan. Status keluarga Chen di Provinsi Handong sudah tidak diragukan lagi, jadi hampir tidak ada orang yang berani memprovokasi mereka. Sekarang ada yang memukul Farel Chen. Bukankah itu kesempatan untuk menunjukkannya? Semua orang siap, musuh kali ini benar orang yang tidak mudah. Farel Chen dengan sungguh-sungguh berkata, Jangan khawatir, ada kakak pertama Olga di sini, apa yang perlu ditakutkan? Kakak pertama ada di sini, di dalam hati kami sudah ada sandaran. Benar, ayo kita pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.